Intro Halo, selamat datang kembali di Cooking Mama Hari ini Mama Finda mau bikin homemade luncheon, steamed rice, and steamed broccoli cheese Kita langsung masuk ke step yang pertama yuk Intro Step yang pertama, kita olesi loyang dengan minyak ya Yang kedua, kita masukin bawang putih dan bawang bombay Potong 3 detik dengan kecepatan 7 Selanjutnya, kita masukin ayam dan juga udang Potong 30 detik dengan kecepatan 8 Selanjutnya, kita scrub down dulu ya Oke, kalau sudah, kita masukkan tepung tapioca Putih telur Kecap asin Kecap ikan Garam, gula, dan lada putih Selanjutnya, kita uleni selama 30 detik Nah, uleni adonan cuma 30 detik Cepat banget kan kalau pakai thermomix Kita lihat hasilnya yuk Tuh, tinggal kita scrub down, scrub down aja Selanjutnya Kita masukkan 2 sendok teh angkak ya teman-teman ya Kita masukkan 2 sendok angkak untuk bikin warna luncheonnya itu merah Oke Selanjutnya, kita blend lagi Kita blend lagi 30 detik dengan kecepatan 8 Nah, ini hasilnya Tuh, warnanya cakep banget ya Selanjutnya, kita mau cetak Di cetakannya Jangan lupa untuk cetakannya Diolesi sama minyak ya Jadi, itu dia nggak lengket teman-teman Next ya, kita tutup ya Atasnya pakai aluminium foil Seperti ini teman-teman Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman ya Kalau udah kita tutup sama aluminium foil Karena hari ini aku mau bikin cooking stacking Jadi, di bawahnya sini aku mau masukkan beras yang udah dicuci Oke Kita masukkan ya berasnya yang udah dicuci di shimmering basket Kemudian kita mau kukus Luncheonnya Dan di atasnya Karena aku mau anakku tuh makannya yang sehat Aku mau kukusin sayur brokoli yang udah aku tabur sedikit garam ya Supaya ada rasanya Oke Kita masak Selama 15 menit Suhu faroma Dan kecepatan 3,5 Nah, kalau udah selesai kukusannya Yang pertama Kita sisihkan brokoli dan nasinya ya Selanjutnya kita kukus 1 kali lagi Untuk chicken luncheonnya Kita kukus chicken luncheonnya selama 15 menit Suhu faroma Dengan kecepatan 1 Nah, udah jadi nih Mama penasaran banget hasilnya seperti apa Kita lihat yuk Ini hasilnya Tuh teman-teman Cake banget ya Warnanya juga cakep banget Sekarang kita potong-potong yuk Dan kita cetak di kotak bekal Nah, jadi juga bekal gemoy mama pindah ala Thermomix Buatnya mudah, cepat, dan gampang Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax